Kita lanjutkan informasi dari kasus mabuk kecubung di Banjarmasin yang semakin bertambah. Kepolisian hingga kini masih menyelidiki apakah ada kandungan lain yang dicampur oleh para pasien saat mengkonsumsi kecubung. Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa, RSJ Sambang Lihum, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diduga mabuk kecubung terus bertambah. Yang sebelumnya hanya 44 orang, kini bertambah menjadi 47 orang. Warga yang dirujuk ini rata-rata memiliki gejala berat seperti halusinasi, meracau, demam, hingga tidak sadarkan diri. Muncul dugaan bahwa kecubung tersebut dioplos dengan bahan kimia tertentu. Direktur Risar Senarkopoda Kalimantan Selatan, Kompos Pol Kelana Jaya, menegaskan jajaran terus menyelidiki kasus ini dengan melakukan uji laboratorium guna memastikan kandungan tanaman kecubung yang ditengarai menyebabkan efek halusinasi berat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. 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 Terima kasih.